pohon anggurnya sudah berbuah Alhamdulillah buah berdana 3 dompol ya syukur Alhamdulillah anggurnya sudah berbuah bukan berbunga lagi ya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lama tak berjumpa lagi saya mau review perkembangan pohon durian saya yang di depan rumah yang sering terendam inilah yang di belakang ini pohon durian saya yang sering terendam nah ini pohon durian saya yang sering terendam tapi Alhamdulillah syukur Alhamdulillah perkembangannya selalu terubus ya jadi meskipun lokasi sering terendam baiknya untuk kawan-kawan ini sekedar sharing bukan untuk mengguruh ya itu dibikin sistem busut atau tuh saya lihat sistem busut tidak tinggi dari dataran dan sampingnya saya bikin solokan kecil untuk mengairkan ini ada air karena saya habis siram barusan ya karena dia yang di depan rumah kan deket rumah jadi mempunyai selang atau pengairan buatan ya kalau di kebun durian saya yang disidamuli itu tidak ada pengairan sama sekali nah disini saya juga mau review perkembangan sambungan saya ini semaya-semayaan biji kita review ini usia sambungan ini baru 15 hari ya mungkin untuk kawan-kawan yang suka melihat tiktok saya ya tiktok instagram facebook atau ig punya saya yang lainnya ya pasti tahu ini baru usia 15 hari dan alhamdulillah daun satu masih satu ya dia belum pecah tunas ya kawan jadi saya belum buka pul baru buka tali bawahnya ini ya kawan jadi kalau belum pecah tunas itu jangan dibuka plastiknya ya syukur alhamdulillah stok bibit di rumah tinggal sedikit sudah mulai menyemai lagi ini penampakan jambu kristal saya yang dulu pernah saya bikin konten cara cangkok jambu kristal cukup modal tanah doang ini jambu kristalnya sudah berbunga dan ini kondisinya ya kawan inilah mengapa menyangkok itu tidak usah ribet ya cukup menggunakan tanah plastik dan pisau kita sudah mendapatkan jambu kristal tanpa membelinya nah ini juga ada anggur pohon anggur pohon anggurnya sudah berbuah alhamdulillah buah berdana tiga dompol ya syukur alhamdulillah anggurnya sudah berbuah bukan berbunga lagi ya kawan ini ini dalam kondisi di polybag polybag ukuran 50 x 50 kalau 50 x 50 ini kalau di toko pertanian juga ada ya alhamdulillah dia sudah berbuah bukan berbunga lagi ya wah syukur alhamdulillah stroberinya yang dulunya hampir mati karena ke injak-injak ayam ya kita mulai bikin pandagan kayak gini karena saya sekarang di saya itu ayamnya banyak alhamdulillah kita produksi ayam dan ayamnya banyak jadi suka menincak-nincak ini suka dinyak-injak kalau di bawah ya jadi kita pindahkan ke sini biar dia sehat kalau udah sehat kita mulai pisahkan dari pot satu kita sisakan cuma satu biar dia berkembang lagi supaya biar pohon stroberinya itu banyak lagi dan berbuah seperti biasanya ya oke nah ini blimbing madu ya kawan blimbing madunya alhamdulillah berbuahnya gak pernah berhenti ya kita menggunakan pupuk itu pakai kotoran kelenci ya kawan kotoran kelenci yang ambil dari yang baru langsung pindahin ke sini kalau blimbing madu jambu kristal apel futsal blimbing madu apel futsal dan kelengkeng juga ya itu aman ya kawan beda halnya sama pohon durian pohon durian minimal itu dimasukin ke karung dulu ya disini kemarin ada karung sudah di fermentasi lama baru kita tabur disini beda halnya sama kayak kelengkeng papusal belimbing madu itu bisa langsung meskipun tanpa fermentasi malah lebih bagus untuk menurut saya itu lebih bagus untuk mempercepat pembuahan jadi kita tidak menggunakan kimia tapi sudah menghasilkan terus ya nah itu bedanya ya kawan jadi mungkin kalau pohon durian juga bisa ya kawan ya untuk membuahkan itu dari yang baru langsung pindahin kesini asal jangan dikubur ya simpen aja di atas tapi jangan terlalu dekat sama batang pohon durian kisaran ambil 2 kilan atau 2 cengkal ya kawan jadi usahakan jangan terlalu dekat sama batang ya kawan jadi usahakan jangan dekat sama batang supaya tidak menimbulkan jamur atau sebacam tutup putih sebangsa rayap kayak gitu ya kawan jadi usahakan 3 cengkal kita usahakan geserkan ya kayak itu itu gundukan sisian itu campuran sama kotoran kelenci ini gundukan yang ini gundukan tanah sama kotoran kelenci saya pindahkan jadi bila mana pohon durian kejala-kejala penyakit itu bisa diatasi beda halnya sama yang ditimbun kalau yang ditimbun itu susah ya kawan untuk memperbaikinya Alhamdulillah segini Alhamdulillah karena disini saya juga pemula bukan master saya sekedar sharing pengalaman saya cara merawat pohon durian kelengkeng anggur jambu kristal lembing madu dan yang lainnya jadi disini saya sekedar sharing berbagi pengalaman oke sekian video dari saya sedikit ilmu yang saya bisa bagikan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani durian salam sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati